Halo, kembali lagi di channelnya saya, Tini Agustin Kali ini saya mau membagikan resep perketel kentang Dan ini semua bahan-bahannya Ini ada kentang, ini kentang sudah saya goreng ya untuk mempercepat Kalian pasti tahu lah cara kupas dan potong dan goreng kentang Ini kentang sudah saya goreng Kemudian ini nanti saya mau diulek ya biar halus Terus ini ada itu serbu merica atau lada putih Dan ini ada bawang merah goreng Terus ini ada kaldu ayam Kalian bisa guna garam atau kaldu apa saja Saya guna kaldu ayam ya Terus ini ada daun seledri atau daun sup ya Sudah saya potong kecil-kecil Terus ini ada udang Ini saya gunakan udang kecil-kecil Terus saya tumbuk ya Kalian juga bisa gunakan ebi atau daging Daging sapi atau daging ayam cincang Dicampurkan di perkedel kentang ini Ini saya gunakan udang Dan saya mau uleg ini dulu apa Kentangnya Ini juga bisa di Apa tuh Di Diblend dengan menggunakan Food processor ya Tapi saya mau tumbuk saja ini Ini tadi hangus Tapi enggak apa-apa Dia enggak pahit kok Nah ini kentangnya sudah halus Terus tambahkan ini Serbu ayam Kaldu ayam Masukkan secukupnya Ini saya kasih segini dulu Karena udang keringnya itu Sudah asin juga ya Terus tambahkan bawang goreng Secukupnya Ini pastikan tangan sudah dicuci Saya enggak suka pakai glove Ribet Bawang itu menurut selera ya Wah ini nanti hasilnya enak Dan serbu lada putih atau merica Secukupnya Dan kemudian Masukkan ini Daun seledri Sama udang kering Dicampur semua Sampai tercampur rata Nah ini sudah Saya mau lanjut Ulet Uleni dengan tangan Nah ini saya sudah bersih tangannya Sudah cuci tangan tadi Dicampur gini Terus Untuk Asin atau enggaknya Bisa di Diicipin ya Dites dulu Terasa dulu Terasa dulu Kurang dikit Diulet lagi Diulet lagi Perkedel Kalau Buatan sendiri Itu pasti enak Nah ini siap Untuk dibulatkan Ini saya bulatkannya Enggak Menurut selera Masing Masing-masing Mau besar Atau sedang Itu menurut selera Diulet lagi Dikinikan Terus Saya bentuknya itu Kayak gini Kalian kalau mau dibulatkan Kayak bola itu Enggak apa-apa Kalau saya gini ya Nih Gini Dan besarnya itu Segini Lakukan terus Dengan cara yang sama Nih Sekali lagi ya Dikinikan dulu Terus di Ini Mungkin bagi yang Sudah tahu Gampang lah Buatnya Ini Kalau yang Belum tahu ya Kalau mau cantik Ya Harus pelan-pelan Nah Ini Sama kan Besarnya Lakukan Sampai habis ya Nah Ini Pembentukan Yang terakhir Terakhir Sekarang Saya mau goreng Begedelnya Ini Saya pesahkan Satu Butir telur Kita kocok Lepas ya Dikocok Lepas saja Begedelnya Enggak Saya goreng Semua Saya mau goreng Beberapa saja Sisanya Saya simpan Di Freezer Ini Minyaknya Sudah Panas Goreng Begedelnya Nah Gini Saya goreng Delapan Saja Ini Enak Gummi Yeah habenya Men Tidak . Miss Teluk 汁 Sob Jadi Gemui 感じ Dibalik Wah enak ini Pokedel bikinan sendiri Ini udangnya bisa diganti Tadi aku cakap Apa aku ngomong Bisa diganti Daging atau Daging sapi Atau daging ayam Di cincang ya Tapi dagingnya harus Dimasak dulu Gorengnya jangan sampai hangus Nah kalau warnanya sudah Gini siap untuk diangkat Jangan terlalu Gelap Nanti tidak cantik Warnanya Toskan minyaknya Ini dia Perkedel kentangnya Dicoba ya Pasti keluarga kalian itu Akan suka ini Lihat kelihatan enak kan Untuk teman-teman Semuanya Jangan lupa Di subscribe channel aku Di like Di komen Dan di share Ke semua Sosial media Terima kasih Selamat mencoba Resep-reseps Dari Tini Agustin Sampai jumpa Di lain video Terima kasih Bye Dan ini Apa Untuk Yang belum saya goreng Saya akan simpan Di ini Kontiner gini Ya Disimpan di freezer ya Kalau mau dimasak besok Atau besoknya Bisa di kulkas saja Kalau mau jangka lama Harus di freezer Terus dikasih plastik ini Biar tidak nempel Nah gini Disusun saja Simpannya di Freezer Nah gini Nah Ini Boleh di Kalau di freezer Itu tahan lama Kalau mau cepat Dimasak Disimpan di kulkas saja Ya Terima kasih Sampai jumpa